Hai semuanya, di video kali ini saya akan menjawab salah satu pertanyaan kalian. Mungkin di antara kalian ada yang pernah menonton video ini. Dan mungkin di antara kalian ada yang pernah bertanya seperti ini. Cara kerja alat ini cukup sederhana. Kalian bisa membuat semacam tatakan untuk menaruh alat ini. Atau kalian juga bisa memasukkan alat ini ke dalam kolam. Namun di atas alat tersebut perlu diisi penutup agar penyaring tidak terangkat. Selain itu, kalian juga bisa menaruh alat ini di bagian sisi kolam. Tujuannya agar tidak mengganggu ikan yang berenang. Itulah beberapa hal yang perlu kalian perhatikan. Saya harap bisa membantu dan sampai ketemu di video berikutnya.